Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita lanjut kisah di kejadian 14, saya kasih judul kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu hal yang paling kuno tapi masih jalan sampai sekarang itu perang. Salah satu prasasti yang paling tua, 3000 tahun sebelum masehi, berisi pahatan tentang peperangan jarak dekat dengan pedang dan ketopong. Jadi perang merupakan sesuatu yang sudah dari dulu dan sampai sekarang kalau kita buka TV, kita baca berita masih terjadi di mana-mana. Merampok, menaklukkan, memperontak untuk kembali dijajah adalah pola pada kerajaan masa itu. Pada masa ketika kekuatan membenarkan segalanya, pemimpin yang mampu mempertahankan kekuasaan namanya akan dicatat dalam tinta emas. Dan membuat siapapun yang mencoba untuk memberontak berpikir dua kali. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah lihat kisahnya kemakmuran lembah sungai Yordan. Tidak hanya memikat lot, tetapi juga menarik empati empat raja Asia. Empat raja dari Mesopotamia. Yang sebenarnya berada ratusan kilometer dari posisi Abram di sekitar Laut Mati di Mamre. Nah raja-raja dari Mesopotamia ini, dari Asia Utara ini mungkin mengobarkan perang melawan orang-orang di lembah sungai Yordan. Untuk mengontrol jalur perdagangan. Jadi dari dulu motifnya selalu sama, perdagangan, komoditas, logistik. Dan jalan yang dipakai untuk sampai dan menghajar kembali kerajaan-kerajaan yang baru saja kita baca, merupakan jalur pasokan makanan. Nanti sebentar saya akan kasih lihat, waktu kita baca mungkin kayak apa ini kerajaan apa ini raja siapa ini asing banget gak jelas apa yang terjadi. Tapi nanti kalau kita lihat petanya saya harap kita bisa lebih jelas. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanan yang diproduksi biasanya akan disalurkan lewat jalur itu. Dan kenapa raja-raja di Mesopotamia di Asia minat banget sama daerah di Israel situ? Karena ini perbatasan dengan Mesir. Jadi kalau mereka mau perang ke Mesir di peta itu, kalau dari Asia mau turun ke Mesir pasti lewat Israel. Dan kalau mereka bisa pegang daerah situ untuk suplai, untuk makanan, untuk peralatan, itu jadi titik yang strategis. Jadi mirip sekarang ya kalau Bapak Ibu baca bagaimana geopolitik misalnya di China gitu ya antara Taiwan, Jepang, ya mirip-mirip gitu ya. Filipina, posisi menentukan segalanya. Ketika bangsa Sodom, Gomorrah, Atma, Zeboim, dan Bela atau Zohar muak dijajah. Dikatakan mereka sudah 12 tahun dijajah oleh Kedorlaomer, raja dari Mesopotamia ini. Mereka muak selama 12 tahun dan mereka merasa enough is enough. Mereka perlu berdiri untuk diri mereka sendiri. Mereka memberontak terhadap penjajahan Kedorlaomer. Jadi mereka bikin aliansi lima negara ini sebelah kanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka memberontak. Bagaimana caranya kemungkinan dengan tidak membayar upeti, tidak membayar yang seharusnya diberikan tiap tahun atau secara periodik. Dan dengan menghentikan hal tersebut, karena zaman dulu transportasi enggak kayak sekarang, butuh waktu. Mereka memberontak tahun ke-13 dan tanggapannya baru nyampe tahun ke-14, kurang lebih setahun kemudian. Nah pemberontakan ini Bapak Ibu Saudara sekalian memicu serangan militer yang besar-besaran oleh penguasa yang tersinggung. Seperti yang kita bisa lihat, Kedorlaomer dan teman-temannya, Amrafel, Ariok, dan Tidel, itu dari sini Bapak Ibu. Enggak ada ya petanya, pokoknya dari sini Dayak kurang lebih, di Asia. Mereka dialan, dan bangsa-bangsa lima tadi ada di sekitar sini, di selatan Laut Mati. Ketika mereka jalan, ini jalur makanan, mereka bukan hanya mau menghancurkan atau mendidik kembali lima bangsa yang ada di sini. Tapi sepanjang perjalanan, mereka sikat semuanya. Kalau kita baca ayat 7, ayat 8, ayat 6, ayat 7, ketemu Refaim, Zuzim, Emim, Horitz, disikat semuanya. Sama aliansi empat kerajaan dari Mesopotamia ini. Bukan main. Jadi ini kalau kita, saya bayangin kalau dibikin film ini seru banget gitu ya. Ketika mereka mau jemput, mereka sikat dulu semuanya. Dan makin tegang lah pasti ya, kalau kita baca. Dan ketika akhirnya mereka sampai di Lembah Sidim, di Laut Mati, selatan Laut Mati. Dikatakan di situ lima lawan empat. Yang tadi ya, lima lawan empat. Mereka berhadap-hadapan. Dan seperti yang kita sudah prediksi, kalau siapapun yang jalan di, ada di jalur mereka aja disikat habis sama raja-raja Asia. Raja-raja Mesopotamia ini, apalagi lima raja kecil yang ada di selatan danau Laut Mati. Mereka kemudian kalah, bapak ibu saudara sekalian. Dan di ayat 10 dikatakan, di situ, di dekat situ, di selatan Laut Mati situ, ada banyak sumur aspal. Dan karena kekalahan lima raja tadi, lima raja kanaan ini, mereka melarikan diri. Raja Sodom dan Gomorrah jatuh ke sumur aspal saat mencoba melarikan diri, sementara yang lainnya menyelamatkan diri ke pegunungan. Dan seperti yang biasa dilakukan oleh para pemenang, segala harta benda, Sodom, Gomorrah, semua bahan makanan dirampas oleh musuh. Dan tidak terkecuali Laut, beserta harta bendanya, keluarganya juga ikut diangkut. Bapak ibu saudara sekalian, signifikansi diculiknya Laut terletak pada ayat 12. Karena Laut dijelaskan sebagai anak saudara Abram. Sampai detik ini, Allah menjanjikan keturunan yang besar dan kita belum lihat anak Abram. Jadi satu-satunya penerus yang kita tahu sampai saat ini, walaupun kita tahu nanti mereka Abram punya anak, hisak. Sampai saat ini, satu-satunya calon potensial adalah Lot. Jadi dengan menciduk atau membawa Lot, ini berarti janji Allah terancam. Siapa yang kasihan sama Lot? Yang kasihan enggak? Enggak kenal, ngapain kasihan? Kesannya naas ya Bapak ibu saudara sekalian. Mereka, dia waktu suruh pilih minggu lalu, mau di mana? Saya pilih di sini, di selatan. Karena selatan lembah Sunai Yordan banyak airnya. Nah, sebenarnya hampir-hampir bukan kebetulan. Karena apa? Kalau kita bandingkan, antara 13 ayat 12 ketika Lot memilih tanah tersebut dengan sekarang pasal 14. Dia yang tadinya berada di sedekat Sodom. Pasal 14, entah sudah sekian lama berlewat. Dia sekarang ada di dalam Sodom. Diam di dalam Sodom. Dan kita tahu negara bangsa Sodom bukan bangsa yang baik. Bangsa yang jahat. Kalau dia masuk dalam suatu bangsa yang jahat, mungkin kita bisa bayangin bagaimana dia bisa adaptasi. Dia perlu adaptasi untuk bisa tinggal di sana. Ada ungkapan Inggris yang bilang, It isn't easy to live in a pigsty without ending up smelling like a pig. Gak gampang kalau kita tinggal di kandang babi tanpa lama-lama bau badan kita jadi bau badan babi juga. Dan ini menggambarkan tantangan setiap anak Tuhan bukan? Seperti Lot kita tinggal di dunia ini. Dan kita gak selalu bisa milih teman, kolik, teman kerja. Dan entah karena kita senang tinggal di dunia atau kita kompromi pelan-pelan kita ikut luntur oleh pengaruh lingkungan. Misalnya ketika semua orang di Australia, di Sydney hidup untuk dirinya sendiri, individualism. Dan gampang untuk kita ngerasa, aduh bantu orang itu repot. Urus sendiri aja masing-masing. Macam kisah orang yang gak peduli dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Nah terkait hal itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kita bisa bilang ini salahnya Lot sendiri. Setiap keputusan punya konsekuensi. Keputusan Lot tinggal di lembah dan akhirnya tinggal di dalam kota Sodom membuat dia jadi ikut ditawan oleh Kedorlaomer dan aliansinya. Terkait hal itu ada Abram yang kalau kita bandingkan sebelumnya digambarkan sebagai seorang yang pengecut. Dia jajakan istrinya, dia bilang ini adik saya supaya saya bisa selamat. Tapi kali ini Abram digambarkan dengan sangat berbeda. Dia digambarkan sebagai pemain penting di kancah internasional. Pejuang, ahli strategi yang tidak kenal takut. Pahlawan perang dan pembebas kaumnya, pembebas keluarganya. Dalam ayat 13-14 dikatakan Abram tinggal dekat pontar bantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu saudara Eskol dan Aner yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika datang pelarian menceritakan apa yang terjadi terhadap keluarga Abram yaitu Lot. Maka dikerahkannya lah orang-orang terlatih yaitu 318 orang banyaknya. Saya kasih lihat lagi biar ada bayangan. Ini Mamre ya, Abram tinggal di sini. Jadi dari perang di sini, lembah sidim, ada orang lari ke sini, kasih laporan. Nah Lot sudah dibawa, sudah dibawa lebih dulu tentunya. Dan ketika pesannya sampai kepada Abram, Abram langsung menyiapkan 318 orang miliknya yang terlatih untuk mengangkat senjata. Dan mereka mengejar musuh sampai akhirnya ketemu didan. Jadi kan udah duluan ini musuhnya akhirnya dikejar sampai juga didan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Abram seperti yang kita tahu tidak berjuang untuk menuntut haknya. Memiliki tanah kanan waktu Tuhan bilang ini tanah kamu. Lihat kesana, kesana, kesana ini semua bakal milikmu. Tapi dia menggunakan pedang kali ini karena keluarganya terancam. Karena keluarganya tertindas. Jadi sebagai penguasa negeri yang ditunjuk oleh Allah, The Jure. Dia melakukan peranannya, tanggung jawabnya. Walaupun secara de facto keluarganya sendiri pun bahkan mungkin tidak mengakui kedaulatan Abram sebagai pemilik tanah perjanjian. Tanah kanan, tapi dia tetap menghidupi panggilannya, peranannya. Dengan strateginya, di ayat 15 mereka sampai didan waktu malam. Mereka atur strategi, mereka atur taktik. Mereka berbagi kelompok dan bagaimana caranya merebut balik semuanya. Kemenangan Abram ini menunjukkan buah dari pemilihan orang-orang yang tepat, perencanaan yang matang, dan pertolongan Tuhan tentunya. Bapak-Ibu Saudara sekalian, pasukan yang membawa lot, kemungkinan, kemungkinan adalah kelompok penyerbu yang kecil. Jadi bukan semuanya dibawa ke situ. Mereka mungkin kayak Kopassus gitu ya, kayak Navy SEAL. Satu kelompok gak terlalu besar tapi taktis. Jadi ketemu siapapun dalam perjalanan tadi ke selatan semuanya disikat. Tapi ini berarti backupnya bukan main-main. Empat bangsa besar di Mesopotamia. Kalau kita baca ayat pasal 14 kembali, dari ayat 1 diceritakan tentang raja ini, raja ini, raja ini. Polanya Bapak-Ibu Saudara sekalian sebenarnya kalau kita baca catatan sejarah, itu mirip annals. Mirip catatan kerajaan-kerajaan besar. Kalau dalam prasasti modelnya kayak gitu. Dan siapa pemimpin aliansi ini? Tidak lain, tidak bukan adalah Amrafel Raja Sinear. Siapa Raja Sinear ini di mana? Sinear adalah nama lain dari kerajaan Babel. Menara Babel. Mereka bikin, mau bikin menara yang besar sampai ke langit. Bangsa yang besar. Jadi Abram sebenarnya lagi cari gara-gara. Karena dia bukan melawan pejuang lokal. Tapi kalau kita lihat bagaimana Abram sebelumnya begitu takut terhadap Fir'aun. Tapi sekarang karena Lot diambil, rela berhadapan dengan musuh yang kuat. Kita lihat ada perubahan yang terjadi dalam diri Abram. Kita senang Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita punya hidup renang. Ayem, gak ada gejolak, damai. Tapi kadang kondisi yang sudah kita jaga sedemikian rupa pun tidak bertahan bukan? Kita bisa berjuang untuk menjaga semuanya. Tapi kadang karena satu hal kecil saja entah dari mana di luar kuasa kita. Tiba-tiba hal buruk datang, tantangan menghadang. Kayak Abram, semuanya oke, semuanya baik. Eh tahu-tahu bukan gara-gara dia, Lot bisa diciduk. Bukan gara-gara kita, tahu-tahu kita kena getahnya. Kita kecipratan masalah. Abram kecipratan konsekuensi dari pilihan hidup Lot. Dan ketika hal buruk atau tantangan menghadang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diperhadapkan dengan pilihan untuk mau peduli atau pura-pura tidak tahu. Sebagai anak-anak Allah kita ditantang untuk menghidupi hidup iman kita dan menjadi saksi di tengah dunia. Dan perasaan takut, enggan itu wajar. Itu menunjukkan kita adalah manusia. Apalagi kalau kita pernah gagal sebelumnya. Abram pernah gagal sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu saya dan Febe, istri, lagi jalan-jalan ke Newcastle. Waktu sehari sebelumnya ketika kami mau planning, kita berdoa. Tuhan, kita mau jalan-jalan. Tapi kita juga mau jadi berkat. Kalau Tuhan kasih kesempatan gimana, Tuhan pakai kami di Newcastle. Begitu sampai Newcastle lapar cari restoran, makan, ternyata dapat yang pemiliknya suaminya ramah sekali melayani pelanggan. Istrinya masak di dapur. Dan karena ramah itu dan enggak terlalu rame, kita dapat kesempatan banyak ngobrol sama si om yang sudah cukup tua. Suaminya cerita gimana pernikahan pertamanya kandas. Iya, sejauh itu sampai bisa cerita cukup dalam. Pernikahan pertamanya kandas, ia putus hubungan bahkan dengan anaknya. Karena anak-anaknya sekarang ikut istri yang pertama. Dia jadi pribadi yang sangat labil, pemarah. Tapi di usia yang lanjut, ia akhirnya menemukan jalan ketenangan lewat meditasi. Bapaknya bule, tapi dia dapat jalan lewat meditasi. Dan dia baru cerita beberapa waktu yang sebelumnya dia ikut retret meditasi. Sehari 12 jam, duduk bersila selama 3 hari. Enggak betah ya Bapak Ibu, kemeng kali kaki begitu ya. Tapi ya dia cerita semuanya itu. Dan ketika dia cerita tentang iman dia, yang saya sadari bahwa Tuhan buka kesempatan, Tuhan buka pintu yang kami berdoakan. Semalam sebelumnya. Tuhan kasih kami untuk menyaksikan Kristus. Sambil dia cerita, saya putar otak. Mau celahnya masuknya lewat mana? Masuk lewat mana? Ada beberapa celah? Masuk enggak, masuk enggak gitu ya. Ada ketakutan. Ada kekhawatiran. Nanti saya offending enggak. Tapi dia cerita imannya ke saya. Masa saya enggak cerita imannya ke dia? Setelah mencoba-mencoba menggunakan segala yang saya punya, skill, listening, attentive, empati, dan saya yakin dia merasa didengarkan oleh kami, saya gagal mengatasi ketakutan saya. Dan akhirnya saya makin merasa kita perlu punya traktat Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu itu ada di situ ya. Kemana-mana perlu bawa traktat. Kalau enggak sempat ngomong tentang Kristus, at least kita bisa bagi traktat. Tapi di situ saya merasa lewat kesempatan. Yang didoakan, enggak dapat. Sebagai pengikut Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam usaha kita untuk menjadi garam dan terang, enggak sulit untuk merasa takut, enggan, ragu-ragu, kewalahan. Apalagi kita pernah gagal atau punya pengalaman buruk sebelumnya. Abram tahu rasanya gagal mempercayai Tuhan. Namun syukur kegagalan atau penyimpangannya tidak menghalangi Allah untuk memakai dia mencapai hal-hal yang besar. Baik dalam bersaksi tentang pekerjaannya dalam hidup kita atau mengalahkan pasukan yang hebat. Kalau kehidupan Abram menunjukkan bahwa Allah dapat dan akan menggunakan kita terlepas dari keterbatasan dan kegagalan kita, maka saya pikir Firman hari ini juga jadi kekuatan kita, mendorong kita, encourage kita. Untuk enggak wajar punya rasa takut, wajar malas, wajar ragu-ragu, tapi jangan itu menguasai kita. Sebab kita menyadari 2 Korintus 2 ayat 19. Dalam kelemahan kita justru kita sadar kita butuh Tuhan. Dan justru dalam kelemahan kita Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Lanjut ceritanya ya Bapak Ibu. Ayat 17 dan 18. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah syawe, yakni lembah raja, dan Melkisedek, another king, raja yang lain, raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam yang maha tinggi. 19.21. Lalu ia memberkati Abram katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Sebaliknya, Sodom datang dengan deal. Kamu kasih orang-orangmu yang kamu dapat itu, kamu ambil semua jarahannya. Kedatangan dua raja yang menyambut kemenangan perang Abram ini bisa dilihat sebagai semacam tantangan halus. Abram pilih yang mana? Yang satu, bawa roti dan anggur. Memerayakan kemenangan dengan berkat dari Allah. Yang satu, mau kasih semua hasil jarahannya. Tinggal orang-orangnya saja dikembalikan. Tanpa terima kasih, karena sudah dibantu. Yang kedua, menghadapi Abram dengan deal bisnis. Yang pertama, mendatangi Abram dengan berkat dari Tuhan. Bapak-Ibu Saudara sekalian kalau jadi Abram pilih yang mana? Berkat dan jamuan singkat atau harta rampasan yang melimpah. Bentar-bentar, Melkisedek ini siapa sih? Tau-tau nongol begitu. Ini temannya Sodom atau siapa kok datangnya sama Raja Sodom? Nah, Bapak-Ibu Saudara sekalian pribadi Melkisedek secara... Karena informasinya sangat terbatas, cuma ada di sini. Di Masmur 110 dan di Ibrani 7, kita enggak punya banyak data. Yang kita tahu selain Abram, jadi ada yang percaya sama ala Yahweh. Dan itu Raja Melkisedek. Dan penulis kuno dari zaman dulu sangat terpesona dengan pribadi ini. Ini siapa kok misterius banget? Tapi kok bisa memberkati Abram? Josephus, seorang sejarawan Yahudi Romawi abad pertama... Menggambarkan Melkisedek sebagai pendiri Yerusalem. Raja Salem. Shalom Yerusalem. Dan Josephus menggambarkan Melkisedek sebagai pembangun kuil pertama di Yerusalem untuk Allah. Para penafsir Yahudi kemudian mengidentifikasi Melkisedek sebagai Sem, putra Nuh. Karena kemungkinan pada waktu itu, kalau kita hitung-hitung, Sem, putra Nuh masih hidup. Dan mungkin itu Melkisedek. Penulis Ibrani dengan bekal Masmur 110 menjelaskan, Menurut namanya Melkisedek adalah melek, melek artinya raja, bahasa Ibrani. Dan sedek artinya righteousness, kebenaran. Jadi raja kebenaran, tapi juga raja Salem, nama kerajaannya, nama bangsanya Salem, Shalom. Raja Damai Sejahtera. Jadi titelnya cakep banget, raja kebenaran, raja Shalom, raja Damai Sejahtera. Ya tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisilah, tidak berawal, tidak berkesudahan. Dijadikan sama dengan anak Allah, tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Mantap benar ya Bapak Ibu, ini siapa? Ngapain dia datang sama Raja Sodom? Kan Sodom jahat nih, Melkisedek kayaknya benar banget. Masa Raja baik temenan sama Raja jahat? Jawabannya kenapa mereka datang barengan, kita tidak tahu. Mungkin lokasinya berdekatan secara geografis. Mungkin karena pada saat yang sama Melkisedek dapat titah dari Allah, ketemu sama Abraham berkati dia. Daripada kita bikin spekulasi yang akhir-akhirnya dapat teori konspirasi begitu kan. Terus nanti bikin gereja baru GMI, gereja Melkisedek Indonesia begitu ya. Biarlah pribadi ini tetap jadi misteri Bapak Ibu Saudara sekalian. Berdasarkan informasi yang kita punya saja, kita tahu dia adalah Raja sekaligus Imam, Allah yang Maha Tinggi. Nah pertanyaannya kan jadi memang salah kalau Abraham dapat berkat dari Melkisedek, tapi dapat rampasan juga. Tahu dia yang menang, dia yang mengalahkan Raja-Raja itu. Apa salahnya dia ambil punya hasil perangnya dia? Mungkin gak sepenuhnya salah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Abraham terima deal dari Raja Sodom. Karena menurut kebiasaan perang memang sebegitu harusnya. Ada penafsir yang menganggap tulisan di ayat 22-24 ketika Abraham bilang ke Sodom, Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang dan tali kasutun tidak, supaya engkau jangan berkata aku membuat Abraham menjadi kaya. Ada penafsir yang bilang ini pernyataan sombong dari Abraham. Mungkin penilaian yang tepat terletak pada motif pemberi dan penerima. Jika Raja Sodom dengan memberikan jarahan kepada Abraham, bermaksud merendahkan Allah Abraham, usaha Abraham. Dan memberikan hadiah itu akan, dengan menerima hadiah itu, itu berarti Abraham secara enggak langsung mempermalukan Tuhan. Karena dia masih terima padahal dari Raja yang lebih, yang kalah. Jadi mengambil atau menerimanya enggak salah, tapi mungkin bukan tindakan yang bijak. Beberapa pasal berikutnya malah kita tahu, akhirnya Abraham berdoa untuk Kerajaan Sodom, sukanya tidak dihancurkan oleh Allah. Nah, saya yakin tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian terbesit dalam pikiran Abraham untuk menerima. Karena tanah perjanjian, dia sudah duduki, apa salahnya dia ambil yang menjadi haknya. Karena Allah sudah menjanjikan hal tersebut. Tanah dan semua isinya jadi milikmu. Dan memang jalan pintas selalu menggiurkan, bukan? Di sekitar kita ada banyak jalan-jalan pintas, seksualitas, ngapain nunggu sampai nikah? Kalau seks adalah hadiah yang baik dari Tuhan, dan dua orang benar-benar mencintai, kenapa perlu batasan-batasan yang kaku? Dalam etika bisnis, semua orang datang terlambat, pulang lebih awal, biasa kan di kantor. Semua orang memainkan pajak laporan keuangan, ngapain jujur ada isi mani di depan? Tentang memberi berapa banyak yang harus saya berikan kepada Tuhan, membantu sesama, perpuluhan. Realistis saja, ini biaya hidup lagi tinggi, inflasi lagi naik. Abraham pilih yang mana Bapak Ibu? Dia pilih memberikan sepersepuluh dari semuanya kepada Melkisedek dan menolak tawaran Sodom. Perpuluhan sebenarnya bukan praktek yang asing, karena dari zaman timur dekat kuno sebelum Musa memberikan hukum tawarat, perpuluhan sudah dipraktekkan. Biasanya dua macam perpuluhan, kepada raja, upeti, atau kepada dewa. Kemungkinan yang diberikan Abraham kepada Melkisedek adalah yang kedua, yaitu persembahan kepada Allah lewat imamnya Melkisedek. Dan sekaligus memberikan pengakuan bahwa benar, saya menang perang, tapi yang ngasih Tuhan. Lewat persembahan itu, dia mau mengakui hal tersebut. Dia tidak curi hormat bagi kepentingannya sendiri, dia tidak aji mumpung, karena dia bisa dapat harta itu lebih cepat dari Sodom. Dalam bentuk yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mencapai suatu ukuran kesuksesan, kadang kita sering dihargai. Kalau di kantor, mungkin kenaikan gaji, promosi, sertifikat, jabatan baru, tanggung jawab yang lebih besar, diangkat jadi contoh buat orang-orang lain. Dan ketika ini terjadi, Bapak Ibu, kita dapat tergoda untuk jadi sombong. Ya, memang saya sudah kerja lebih keras dari yang lain. Ya, karena saya memang sudah habis-habisan di sini. Wajar saya dapat ini semua. Dan dengan pencapaian itu, biasanya orang akan menghadiahi dirinya sendiri. Mungkin beli barang baru, jam baru, sepatu baru, belanja dengan royal, perayaan makan malam yang mewah. Meskipun tentu saja tidak ada yang salah dengan merayakan suatu pencapaian. Tapi kita dapat membuat kesalahan. Jika kita tanpa tepat, meleset, mengaitkan pencapaian kita tanpa mengakui bahwa Allah berdaulat. Jadi, PR-nya Bapak Ibu untuk bagian kedua dari ayat ini, mari kita coba cari satu hal yang dapat kita lakukan untuk memuji Tuhan setiap kali kita mencapai sesuatu. Keberhasilan, pencapaian. Dan di atas ini semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, meski belum secara de facto memiliki tanah kanaan, Abraham bersikap sebagai raja. Dan dari sini kita bisa lihat bayang-bayang tentang Kristus sendiri. Ia adalah raja atas semesta. Sampai sekarang kalau kita tanya, Yesus raja bukan? Bukan. Yang raja itu kayak King Charles, Albanisi, Jokowi, ini raja. Yesus, siapa Yesus? Bukan raja. Bahkan namanya kerap dicemoh sebagai kata-kata makian. Namun yang dikerjakan 2000 tahun yang lalu adalah tindakan raja yang menebus umatnya kita. Lebih lagi secara unik kebesaran Tuhan Yesus ditegaskan lewat Ibrani 7 yang kita sudah sama-sama baca. Ia adalah imam besar yang agung. Menurut peraturan Melkisedek, Kristus lebih besar dari Abraham. Abraham hebat, dia tolong lot. Kristus jauh lebih besar, dia tolong kita semua. Dalam satu peristiwa diskusi yang sengit dengan pemimpin agama, Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi menuduhnya sebagai orang Samaria dan kerasukan setan. Karena dia bilang dia sudah ada sebelum Abraham jadi. Dalam Yohanes 8 ayat 54, Tuhan Yesus bilang begini, Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Kembali kita diingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, Bagaimana kita menjalani hidup ini? Apa yang kita kejar? Pengakuan orang? Penghargaan? Kalau segala yang kita upayakan, mati-matian kita kejar. Dan sudah sedemikian melekat sampai kita tidak sengaja pun sebenarnya tidak sengaja sedang mengejar hal tersebut. Tindak, tanduk kita, sikap kita. Untuk memupuk pengakuan manusia lewat studi, lewat kerja, lewat keluarga, lewat pelayanan. Hari ini firman Tuhan menegur kita untuk menghidupi iman kita dengan sungguh-sungguh. Agar yang orang lihat bukan saya, bukan Sabian, bukan kita. Tapi lewat semua bakat, lewat semua harta, lewat semua pencapaian. Kemuliaan kembali bagi Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firmanmu. Terima kasih untuk berkatmu yang begitu besar. Terutama karya Kristus yang mati bagi kami. Bantu kami Bapak. Di tengah segala keberhasilan kami, di tengah segala pencapaian kami, di tengah nama baik yang mungkin kami sudah miliki, status tinggi yang saat ini kami emban. Ingatkan kami bahwa ini semua dari Tuhan. Bantu kami untuk pakai itu semua. Sehingga bukan kami, tapi Tuhan yang makin dimuliakan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa menyerahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih.